Halo semua, kembali lagi dengan resmi masakan demo Kali ini saya akan berkreasi Saya akan memasak spageti karbonara yang pastinya enak ya teman-teman Bagaimana caranya? Langsung saja simak videonya ya Pertama kita siapkan wajan Dan kita masukkan ini kurang lebih 2 sendok makan margarin ya Lalu kita panaskan di api yang sedang sampai mencair ya Selanjutnya kita masukkan 3 siung bawang putih yang sudah saya cincang Dan kita tambahkan setengah buah bawang bomba yang sudah saya iris tipis Dan kita tumis sampai harum ya Belum lanjut ke tahap berikutnya Jangan lupa untuk di subscribe, like dan tinggalkan komen ya teman-teman Selanjutnya kita tuang susu UHT Ini saya pakai kemasan yang ultramik ya Dan kita aduk kembali hingga rata Hingga ini mendidih ya teman-teman Lalu saya tambahkan 1,4 sendok teh lada bubuk Lalu setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu ayam Atau teman-teman juga bisa pakai penyidap rasa yang lain ya Dan kita aduk kembali hingga rata Selanjutnya saya tambahkan setengah balok keju yang sudah saya parut Menggunakan perutan keju ya Lalu kita aduk hingga rata Sampai kejunya ini larut ya teman-teman Selanjutnya kita masukkan potongan daging sapi Ini kurang lebih 100 gram ya Lalu saya tambahkan baso sapi Ini saya pakai 4 biji baso sapi yang sudah saya potong-potong Lalu saya tambahkan 1 buah sosis yang sudah saya potong serong Dan kita aduk kembali hingga rata Hingga ini matang ya teman-teman ya Untuk daging kemudian baso dan sosisnya ya Setelah matang kita tambahkan Ini saya pakai kurang lebih 100 gram mie spagetti Yang sudah saya rebus terlebih dahulu Untuk rebusannya ini kurang lebih 8-10 menit ya Setelah kita masukkan untuk mie spagettinya ini Sambil kita aduk Kita masukkan juga 1 batang daun seledri yang sudah saya potong tipis Atau potong kecil-kecil ya Dan kita aduk kembali hingga rata Sehingga mie-nya ini tercampur dengan bumbunya ya teman-teman Lalu saya tambahkan 1 butir telur yang sudah saya kocok lepas Dan saya kembali aduk hingga rata Hingga semuanya tercampur dengan sempurna ya Dan untuk telurnya ini opsional ya teman-teman Bisa pakai bisa enggak juga enggak apa-apa Lalu saya tambahkan oregano Ini saya juga pakainya sudu selera ya Teman-teman juga pakainya sudu selera saja Kalau mau lebih banyak lagi enggak apa-apa Lalu kita aduk kembali hingga rata Nah ini ya teman-teman Untuk spageti karbonaranya sudah matang dan siap untuk kita pletik Nah ini dia Spageti karbonara ala resep masakan emu Ini rasanya enak, gurih, sedap Dan cocok banget disantap untuk makan malam ya teman-teman Silahkan dicoba di rumah Karena resepnya juga gampang dan mudah bikinnya ya Terima kasih sudah menonton video ini Dan nantikan kita di video selanjutnya Selamat menikmati